Hai seorang peternak ayam di krisik Jawa Timur sukses membudih daya ayam bangkok ternyata modal awal yang dibutuhkan untuk membudih daya ayam bangkok tidaklah besar meski hasil yang diperolehnya cukup menjanjikan awalnya hanya sekedar iseng untuk hiburan namun Muhammad Nasir Khalil warga desa Sidojangkung kecamatan penganti mencoba mengembangkannya dengan mengawetkannya dengan indukan ayam Alhasil seiring perkembangan waktu jumlah ayam bangkok miliknya telah berkembang menjadi 30 ekor yang dipelihara dalam sebuah kandang seluruh tengah hektare bersama 150 ekor anak ayam yang saat ini dalam proses perawatan jumlah ayam yang terus berkembang ini hanya butuh waktu satu tahun saja sejak setar awal budi daya untuk mengawinkan induk ayam bangkok biasanya terjadi secara alami yaitu sang yang induk dan pecantan melakukan perkawinan sendiri tanpa campur tangan pemiliknya biasanya satu pecantan ayam bangkok mampu mengawini hidup betina hingga empat sampai ekor agar menghasilkan bibit berkualitas perkawinan ayam bangkok tidak dilakukan dengan saudara kandung atau sahabat induk melainkan dengan keturunan kedua dan seterusnya agar menghasilkan keturunan yang bagus perawatan ayam bangkok ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perawatan ayam pada umumnya setelah telur menetas dalam jangka waktu 21 hari melalui proses pengereman alami anak ayam kemudian dirawat dalam kandang tikir berisi lima ekor anak ayam setelah berusia satu minggu anak-anak ayam ini dipindah ke kandang yang lebih besar untuk mendapatkan perawatan selanjutnya untuk makanan anak-anak ayam menggunakan dedak dicampur jagung dan kedelai yang dicampur menjadi satu sementara untuk ayam jantan yang besar diberi makan bibi jagung yang direndam dalam air selama 24 jam menurut Nasir prinsip utama dalam sukses membutuhi daya ayam bangkok terletak pada keuletan dan kesabaran dalam perawatan terutama selalu menjaga kebersihan kandang pasalnya penyakit mudah menyerang penyakit ayam yang dibelihara di tempat kotor apalagi cuaca tidak menentu sepertinya menyebabkan ayam rentak terhadap serangan penyakit pemasarannya ke mana ya ke teman sendiri lah ya ada juga sih yang ke pasar kalau memang jelek sekali itu tidak masuk nominasi untuk ditarungkan tentunya kita biarkan ke pasar kendala kendala budidaya ini apa maksudnya penyakit penyakit kita paling takut sama penyakit karena penyakit ayam kayak gini ini sulit di atasi beda dengan penyakit ayam broiler itu karena ayamnya ini sedikit sehingga nanti kalau penyakit kita cari didengar lagi itu susah ayam jantan bangkok siap dijual saat berusia 7 bulan satu ekor ayam bangkok dijual dengan harga antara 2 juta hingga 2,5 juta rupiah tergantung bodi ayam serta keperkasaannya di medan lagang para pembeli biasanya datang langsung ke kandang untuk membelinya tanpa harus membuangnya ke pasar